pulang bang pulang tadi welcome to matraman stesen ada bocoran gak kapan operasi bang operasinya ini tinggal nunggu finishing aja ya mungkin dalam waktu cepat sih deket ya nggak menunggu SO5 tapi bisa beropasi duluan tapi tetap menunggu ini dulu nanti kemujian pertama lagi sebelum diresmikan ada kita ada proses kemujian pertama nanti oke nah ini teman-teman jadi ini kondisi veron di stasiun dan matraman seperti ini ya jadi ini di atas kita ini peron yang diperpanjang sebenarnya juga ya Pak kalau di ujung ini posisinya udah di bawah rel nih jadi bahayanya kalau ada material yang jatuh itu bisa lima kereta dan bersama jaringan LAA ini beresiko makanya makanya window time window time di malam ya itu kan listrik udah badan kereta udah ngelewat terutama KRL ya terutama KRL kalau kereta jawa masih lewat cuman dalam pengesian nggak terlalu banyak paling terutama ketika sampai lima kereta makanya dia ngejarnya video time halo teman-teman jumpa lagi dengan Yusuf Alvesbo nah belakangan beberapa waktu lalu kita sudah sempat menjelajahi jalur DDT arah menggarai jadi negara yang melewati stasiun matraman dan bahkan secara langsung kita sudah mengintip kesiapan peron stasiun matraman sebelum dioperasikan kali ini kita akan lanjut mengintip bagian dalam interior stasiun matraman di lantai bawah yang nantinya akan menjadi area pelayanan dan akses keluar masuk bagi penumpang KRL komputer langsung saja kita simak video berikut ciaw Hai dip Nah kalau tadi kita intip bagian atas peron kita sekarang intip bagian dalam stasiunnya teman-teman di area pelayanan tentunya sini dari arah pintu masuknya segala macam kita intip Ayo kita turun dulu ke bawah Hai Nah selamat datang di stasiun matraman teman-teman mohon diabaikan jika kondisi saat ini masih belum terlihat clear karena disini masih menjadi akses bagi sebagian peralatan proyek dan bagi para pekerja dalam mengelesaikan pekerjaannya dalam artian belum di cleaning jadi tinggal nunggu untuk operasi nih teman-teman kalau bagian atas kan bagian peron sudah mau finishing juga ini kalau untuk ruang stasiunnya sudah jadi sih Bang saya jalan ke situ ya iya sih jadi lengkap ya ini juga ada pos kesehatan kita coba lihat ada ruang kebersihan toilet wanita kalau yang sebelah sini ini ini ada kepala stasiun ruang staff tuh sebelah sini ada toilet divable sama toilet pria kita intip deh sebentar sorry ya teman-teman ini kondisinya masih belum clean karena masih dipakai untuk teman-teman yang bekerja di proyek juga nah ini lift untuk ke peron elevator to platforms ini juga ada ruang musyola musyola pria ada juga nanti ruang musyola wanita kita balik ke depan intinya ini udah tinggal nunggu general cleaning nanti sampai dengan waktu timing yang ditentukan untuk di operasionalkan teman-teman jadi sebagian juga masih dijadikan tempat alat-alat proyek ya katanya sih dalam waktu dekat akan dioperasikan kita tunggu saja sign-nya juga udah lengkap kita coba intip yang sebelah sana di si bang ini agak naik juga kesini terus di arah sininya ada eskalator teman-teman terus ini turun ke bawah lagi kita intip ke ujung ini ada ruang laktasi untuk ibu menyusui tapi masih dipakai untuk teman-teman yang kerja di proyek sementara untuk penampungan mereka teman-teman jadi mohon dimaklumi kondisinya ini sign untuk keluarnya kalau lewat disini kita lewat agak keluar dari pintu nih jadi dari kanopi teras kanopi nah kalau mau lihat dari depannya ini itu yang ke arah jalan raya itu logo stasiun latramannya yang biasa dilewatin orang juga naik ke rel di gunung ngantang ya yang biasa dilewatin orang juga naik ke rel di gunung ngantang ya ini juga udah ditutup di pagar ini juga area luarnya lagi dirapiin teman-teman tadinya kan nggak rapi ya sekarang udah padat sih untuk jalurnya udah padat dipadatin area bagian luarnya ada alat beratnya juga nih ini kalau kedepan yang ke arah jalur Kemanggarai nah kalau disini yang ke Jatinegarai ke arah pintu keluar tadi jadi begini ya teman-teman kali ini kita dikasih kesempatan untuk melihat kondisi stasiun Matraman terima kasih untuk Bang Rijal dan Bang Heri Ambon yang udah ngasih akses untuk masuk ke stasiun Matraman melihat stasiun Matraman ini lebih dekat dan teman-teman jangan lupa subscribe tunggu vlog berikutnya kita tunggu aja ya operasinya nanti nanti pada saat operasional kita akan kesini lagi untuk intip secara langsung kembali teman-teman oke teman-teman terima kasih telah menonton bisa sampai jumpa lagi di vlog-vlog mendatang bye-bye